Intro Guru dan kepala sekolah dilarang keras menjual buku pelajaran kepada siswa sebab hal ini dinilai sebagai pengutar liar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari mengeluarkan instruksi pelarangan penjualan buku cetak pelajaran maupun LKS atau lembar kerja siswa kepada siswa Hal ini merupakan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan praktik jual beli buku maupun LKS dilakukan pihak sekolah bekerja sama penerbit atau pihak ketiga dianggap merupakan pungutan liar Larangan ini berlaku bagi semua tingkatan sekolah dan wajib dipatuhi semua perangkat sekolah mulai guru hingga kepala sekolah Dikmudora Kendari akan meningkatkan pengawasan dan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar Para orang tua siswa diminta melapor ke pihak berwajib jika menemukan praktik jual beli buku antara pihak sekolah dan siswa untuk ditindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Komite Sekolah baik persorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajaran pakaian seragam maupun bahan pakaian seragam Dari Kendari Rahmat Buhari, E-News memberitakan